Ya hari ini Paripurna DPR RI banyak sekali agendanya, salah satunya yang menarik adalah Paripurna memutuskan dilaksanakannya hak angket yang dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki penyelenggaraan haji tahun 2024 atau 1445 jadi ya mulai besok akan disusun roadmap kerja panitia khusus angket haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dan menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang-ulang di setiap tahun ini karena itu terima kasih seluruh anggota DPR telah menyetujui pansus angket haji 2024 yang paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jamaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun kalau berdasarkan keterangan pengusul tadi poin-poinnya adalah seluruh manajemen yang merugikan jamaah reguler kerugian itu bersifat material bersifat antrian panjang puluhan tahun dan kerugian pelayanan dan termasuk penyelidikan tentang penggunaan uang yang dimiliki oleh jamaah haji justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi dalam waktu yang singkat saya kira masih bulan Juli, Agustus, September cukup lah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang merubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik